Dari perkembangan kasus kematian anak bernama Afif Maulanan di Padang, Sumatera Barat, pemirsa tim Dr. Forensik yang menggali kembali makam Afif menyimpulkan remaja 13 tahun itu meninggal akibat terjatuh dari ketinggian. Selama ini Afif diduga meninggal karena diandihaya polisi. Perhimpunan Dr. Forensik dan Mediko Legal Indonesia, PDF-MP menyimpulkan hasil ekshumasi jenazah Afif Maulana, remaja 13 tahun di Padang, Sumatera Barat yang tewas lantaran diduga diandihaya polisi. Siswa SMP yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan Sungai Batang, Koranji, kota Padang meninggal dunia akibat terjatuh dari ketinggian. Ketua tim ekshumasi Dr. Adi Firman Syah menjelaskan, saat terjatuh kepala Afif mendarat terlebih dahulu sehingga memberi dampak yang sangat parah. Posisi perlukaan serta mekanisme jatuh ketika kepala terbentur dasar secara keilmuan forensik bisa menyebabkan kecederaan sum-sum tulang belakang daerah leher. Ia juga mengatakan bahwa ketika sum-sum tulang belakang mengalami cedera, maka orang tersebut tidak dapat bergerak dan mengakibatkan cedera pada batang otak yang mengakibatkan korban meninggal seketika. Sehingga disini kami simpulkan pada sepulisan kami, memang penyebab kematian dari Al-Aluf Afif Maulana ini adalah sebuah kesegera atau keterasatung puluh yang multi-op pada daerah juga unggung serta kepala yang mengakibatkan adanya patah tulang belakang kepala, ada perlukaan juga di perlukaan utak. Sementara itu pengacara korban dari LBH Padang mengatakan akan menunggu salinan resmi hasil otopsi ulang korban. Tentunya kami akan meminta salinan dari asos otopsi selurut, dan kami akan belajarin kembali. Sedangkan Kabit Humas Polda Sumatera Barat Kombes Dwi Suri Setiawan saat ditanya terkait pelaku penyiksaan terhadap belasan remaja di depan mapol sektor Ranci Padang, serta penyebab jatuhnya korban dari jembatan masih menunggu keputusan dari penyidik Polresta Padang yang masih belum final. Ya itu menunggu keputusan dari penyelidik dan penyidik dari Polresta. Ya menunggu itu. Dari Padang Sumatera Barat, Bardi Rosa Tanjung, jurnalis NPP melapor.